para vertebral space nah kalau ada abscess disini nah itu nanti dia tampak meluas karena terisi oleh abscess tadi nah biasanya kenapa bisa retrovaring abscess itu bisa akibat perluasan dari infeksi di varing itu sendiri atau dari sinus terus abscess para varing kalau para varing itu berasal dari sekitar varing juga cuma ciri khas dari abscess para varing ini adalah ada masa pada leher bagian lateral jadi ini abscess para varing nah kalau kita lihat nanti di leher bagian lateralnya atau disini ini nah itu seperti ada masa nah itu adalah abscess para varing terus ada abscess sub mandibula kalau abscess sub mandibula itu biasa ditandai dengan adanya fluktuasi pada mandibula jadi ada abscess di mandibula nah nanti ada lagi namanya angina ludwig nah kalau angina ludwig itu pada lehernya itu nanti bakal terbentuk masa yang keras seperti papan jadi mirip abscess sub mandibula tapi gak fluktuasi tapi dia keras teraba seperti papan dan karena dia keras nanti lidah pasiennya itu bisa terjulur keluar bisa terdorong keluar nah itu adalah gembaran dari angina ludwig sehingga nanti bisa menyebabkan obstruksi nafas dan pasiennya itu bisa mengalami obstruksi jadi nanti biasa bisa kita lakukan prakyostomy atau krikotirodectomy kalau ada pertanyaan sampai sini atau abscess later dalam selamat menikmati selamat menikmati